Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Emmanuel Jeremy Jadi di video gue kali ini gue bakal reaction Annabelle lagi nih guys Tapi Annabelle kali ini kayaknya agak-agak seru juga ya Gak terlalu serem-serem banget nih guys Pokoknya harus kalian tonton sampe habis Dan untuk kalian yang baru tau channel ini Gue kasih waktu 5 detik untuk kalian subscribe dulu guys ya 5, 4, 3, 2, 1 Udah kalian subscribe Dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya guys Biar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru saat gue upload video guys Oke? Nah pertama-tama disini gue pengen menjelaskan sumber-sumbernya dulu nih guys Nah gue dapet videonya ini dari Youtube nih guys ya Nah jadi disini tuh kayak animasi gitu ya guys ya Animasi parodi gitu, animasi lucu gitu Ya kayak seakan-akan Annabelle sama cakinya ini tuh kayak berteman baik gitu lah Oke tanpa basa-basi lagi gue pengen menunjukkan videonya nih guys Oke? Kalian tonton sampe habis ya guys Oke guys pertama-tama si cakinya lagi jalan nih guys Ini mungkin kayak ada ini ya Kayak ada geledek-geledek gitu ya Mungkin ini malam-malam mau hujan Terus ada geledek-geledek gitu si cakinya lagi jalan Di tengah-tengah malam hari lagi jalan-jalan ya kan Ini seru banget sih Tapi ini gak terlalu serem nih guys Seru banget nih Nah dia tuh tiba-tiba jatuh guys Di tempat kayak PLN gitu ya Kayak PLN gitu Ada tulisan warning Nah terus tiba-tiba ada mobil yang datang Dan dia datang dan dia berdiri guys Dia berdiri dan dia menyamperi mobil itu Akhirnya dia menumpangi mobil itu Karena mungkin hujan deras Dan ada seseorang yang datang menghampiri si cakinya guys Mungkin orang ini gak tau kalau cakinya adalah seorang boneka pembunuh Tapi dalam video ini kayaknya dia gak menunjukkan Kalau dia seorang pembunuh guys si cakinya ini guys ya Dan akhirnya dia mengobrol-ngobrol Dan tiba-tiba pas dia di belakang itu Dan tiba-tiba dia gak nyadar ada Annabelle guys Lagi ngomong guys Tiba-tiba orang cakinya sama orang itu gak nyadar Kalau ada Annabelle guys di belakangnya Dan dia kaget lah Kok bisa ada Annabelle? Nah itu dia bener-bener kaget banget lah Kok bisa gitu? Kok bisa? Dia kaget banget gitu Dia kayak what? Kok bisa dia bisa datang gitu Gimana caranya? Tiba-tiba ada Annabelle di belakang dia Tuh sumpah ini kayak Ya gak terlalu serem-serem banget nih guys ya Annabelle Mungkin ini di rumah Annabelle guys ya Tuh kalian bisa lihat disini Annabelle dan Caki berteman baik disini guys ya Dari kemarin kan Annabelle dan Caki tuh bermusuhan Sekarang dia tuh kayak berteman baik ya Dilihat-lihat tuh kayak berteman baik banget ya Kayak room tour nih ya Annabelle-nya kayak room tour ini Dia tuh kayak ngejelasin Ini tuh ini tempat dapur gue Ini tuh lahan halaman gue Ini tuh buat gue senang-senang Buat di luar, di luar rumah Dia kayak room tour nih guys ya Annabelle-nya guys ya seru juga nih Terus ini dia ngejelasin ini kayaknya bedroomnya dia Dia jelasin ini WC-nya dia Ini kayak bener-bener room tour nih guys ya Annabelle-nya seru juga ya Akhirnya Annabelle dan Caki ini Baikan juga gitu ya Kan karena orang bilang kan Ini Annabelle-Caki tidak bisa dipersatukan Akhirnya dia bisa bersatu juga nih guys ya Dalam animasi ini ya Nah mungkin dia ini ke kamarnya Ke kamar neneknya mungkin Nah Annabelle ini memperkenalkan neneknya ini Ke Caki guys Dia bilang tuh kayak Ini nenek gue lo lu mau kenalan gak? Terus dia si Caki ini dibilang Ah mana mungkin nenek lo udah mati kali Pas dia naik Pas dia naik Dia gak percaya Dia tampar-tampar gitu Berani juga nih Caki ya Tampar-tampar Eh tiba-tiba bangun tuh si nenek-neneknya Akhirnya Caki jatuh Akhirnya dia keluar guys dari ruangan itu Sumpahnya seru banget nih guys ya Nah selanjutnya Akhirnya Annabelle balik lagi ke ruang tamunya guys Annabelle balik lagi ke ruang tamunya Tapi disini muka Annabelle emang gak terlalu serem nih guys ya Kayak mungkin ini animasi ya Terus akhirnya si Cakinya ini samperin dia guys Dia samperin Eh lu mau kemana nih Annabelle? Nah abis itu selanjutnya Annabelle keluar dari rumah guys Gue gak tau nih Annabelle mau kemana Oke guys akhirnya dia selesai menonton TV Dan akhirnya Cakinya bingung Gue mau ngapain lagi ya Dan tiba-tiba Annabelle-nya sudah pulang guys ke rumah Terus dia bilang Halo ngapain nih? Lu ngapain aja seharian Terus Annabelle kayak ngejawab gitu kan Ya gue habis jalan-jalan nih keluar-keluar rumah Terus abis itu lu ngapain? Gue nonton TV aja kata si Caki ya kan Gue nonton TV aja Kata si Cakinya dia Dia nonton TV Nah karena mungkin Caki gak tau ya Dia mau ngapain Karena ini mungkin rumahnya Annabelle Jadi dia gak tau dia mau ngapa-ngapain nih guys ya Dan tiba-tiba dia gak tau menjatuhkan apa Kayak keluar jin gitu guys ya Keluar jin gitu Kayak jin gitu mungkin digese-geser apa jatuh Tiba-tiba dia gak nyadar ada kayak jin gitu Ngomong kalian ngapain disini? Kalian ngapain disini? Dan akhirnya Annabelle ngomong Ini tuh bisa hidup loh Kayak Cakinya tuh bisa keluar jinnya Terus akhirnya Cakinya tuh baru tau Oh dia bisa keluar jin gitu Akhirnya dia ngasih tau si Annabelle ini Lain kali jangan sentuh-sentuh gitu Soalnya kalo misalkan jatuh Kayak keluar gitu kan serem juga guys ya Karena si Cakinya gak tau Kalo misalkan tadi dia senggol Tiba-tiba kayak keluar jin gitu guys gitu Terus akhirnya Annabelle ini Mungkin ngajak Cakinya keluar ya Mungkin dia gak mau lagi Terus Cakinya tetap di rumah Akhirnya si Cakinya Bosen juga Gabut juga Akhirnya dia minum guys Si Cakinya ini bisa minum juga guys ya Dilihat-lihat tuh dia Keren juga ya Anak muda juga nih Si Cakinya minum-minum juga ya Dibuang itu enak banget lagi Sembarangan botolnya Kayaknya si Annabelle Ini dilihat-lihat rajin juga ya Gue pengen nih Punya temen kayak Cakinya gini Rajin banget nih guys ya Kerja perumahan gini Dia bisa semua nih Mulai dari bersihin halaman Bersihin piring Tapi walaupun piringnya pecah Dan akhirnya dia bersihin WC Ini keren nih Patut dicontoh nih guys ya Karena kita harus membantu Orang tua nih guys ya Keren nih Terus akhirnya Si Cakinya ini dia ke Ini ya Kevas bunga gitu Kevas bunga Dan tiba-tiba Anabel sudah pulang lagi Ini kira-kira Anabel kemana guys ya Karena Baliknya cepet banget ya guys Pulang cepet banget Terus akhirnya Mungkin si Annabel ini Mungkin si Annabel ini Bila ke dia Tadi kamu ngapain pas saya pergi lagi Ya saya bersihin tanaman Saya bersihin Soalnya saya kamu Saya bersihin piring Terus Akhirnya si Annabel tuh Kayak kesel gitu guys Karena piringnya dia tuh Pecah guys Akhirnya dia berdua ribut guys Berantem bisa kalian lihat ya guys ya Tuh kan gara-gara Gara-gara si Cakinya Pecah piringnya dia Akhirnya Anabel ini malah Akhirnya mukanya kayak serang gitu Kamu kenapa Pecah piring saya Kan sudah saya bilang Kamu tuh harus hati-hati Gini-gini Akhirnya si Cakinya bilang Maaf ya Maafin-maafin gue Maafin aku ya Maafin Terus dibilang Lain kali jangan kayak gitu dong Jangan kayak gitu Itu kan piring gue mahal Gini-gini Terus akhirnya Si Annabel itu Mungkin kayak Yaudah lah Tersalah lu baca koron aja lah Malus gue sama lu gitu kan Akhirnya dia tuh kayak musuhan lagi guys Karena Si Cakinya ini Dia Gak sengaja Akhirnya pecah itu Dan akhirnya dia baca koran Mungkin dia liat-liat-liat Baca koran Itu ada yang dilingkarin guys Sama si Annabel Nah si Cakinya tanya Ini apa ya Oke guys Akhirnya videonya habis guys Sebegitu aja videonya guys Ini Bener-bener seru banget ya guys ya Video Annabel kali ini Bener-bener Menggambarkan Kayak pertemanan yang baik Lalu tapi Di balik pertemanan yang baik itu Akhirnya dia kayak musuhan lagi guys ya Karena Si Cakinya ini Gak sengaja Dia tuh kayak Mecahin Piringnya Annabel guys Ya karena kan Kalian tau kan Apalagi kalo piring-piring Mahal kan Aduh pecah Waduh apalagi tadi Pecahnya banyak banget guys Gak cuma satu doang Itu pecahnya Beberapa piring yang pecah Dan akhirnya dia Kayak musuhan lagi Mungkin ya Kayaknya dia musuhan lagi Dia masih itu guys ya Tapi Nilai manfaatnya Yang kita ambil disini Maksudnya Dari kedua Dari kedua boneka ini Sebenarnya itu Dia Saling membantu Ya guys ya Dia saling membantu Maksudnya Dia tuh saling Bekerja sama gitu Maksudnya Mungkin Annabel ada keperluan keluar Dia beli buat keperluan rumahnya Terus si Cakinya ini Membersihkan rumahnya Pokoknya dia saling Saling bagi tugas lah gitu guys ya Saling bagi tugas Ya walaupun Caki gak sengaja Pecahnya piring Tapi setidaknya Caki ini sudah berani Maksudnya Udah berani Pengen membantu Annabel guys Sudah kayak Kalian bisa lihat tadi sih Cakinya ini bersintanamannya Annabel Jadi banyak banget Yang nilai-nilai positif Dan pesan yang selalu gue bilang nih guys ya Untuk kalian yang suka tidur malam-malam sendirian Please kalian jangan pernah takut Maksudnya gini loh guys ya Dalam inti Kalau misalkan kalian tidur sendirian itu Jangan perlu kalian berpikiran negatif guys Karena kalau kalian berpikiran negatif itu Sama aja kalian memikirkan Memikirkan hal yang tidak perlu kalian pikirkan guys Misalkan kalian tidur nih Tidur berpikir positif Yaudah Akhirnya kan kalian tidur bisa dengan tenang Tapi kalau misalkan nih kalian Kalau berpikirnya negatif ya Ya kalian akan berpikir negatif Maksudnya Kayak seakan-akan Kalian tuh berpikir yang Yang serem gitu Yang misalkan kayak ada yang jatuh itu Tiba-tiba kayaknya hantu Malah kan itu gak semuanya Yang jatuh itu malam-malam itu kan hantu guys Bisa aja kecoa Bisa aja itu cicak Mungkin kalian hanya berpikir negatif yang sangat tinggi Akhirnya kalian Berpikiran Kalau misalkan yang jatuh itu Adalah hantu Enggak guys Jadi Untuk kalian mungkin yang tidur sendirian Atau yang nonton video ini malam-malam Gak perlu takut guys ya Yang berarti kalian berpikir positif Dan kalian Gak perlu memikirkan hal-hal yang negatif guys ya Ya mungkin segitu aja pesan-pesan yang ingin gue sampaikan Dari video ini Semoga video ini bermanfaat Dan menghibur Salam gue Imel Jami Stay positive Never give up And I'll always smile See you to the next video horror Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax